Saya akan coba absen dulu ya. 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 Saya coba ya Rabun. Saya Rabun sebelum kita mulai latihan, saya pengen review dulu sama Rabun. Ya Rabun sudah benarkah menyimak materinya atau tidak gitu ya. Tema kita pekan ini kan tentang Cimi. Tentang Cimi silakan. Hal Nasi ada olahraga apa aja yang kita bahas di bab 2. Sebutkan coba dua nama olahraga. Yang Han Nasi tahu. Yangnya Rabun ingat banget ada dua olahraga apa. Ini nama olahraganya. Kalau nama tindakannya atau kata kerjanya. Kalau nama tindakannya atau kata kerjanya. Kalau pasangannya apa ya? Sekiru. 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 Ketiga. Ketiga. Amanda Si. Amanda Si. Sebutkan dua jenis hobi yang dibahas di bab 2. Ngore? Ngore. 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 Ada juga nama lainnya. Ngore. Ngore. Gunore. Ngore. 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 Itu dia lebih general mendengar gitu ya. Hear. Listening. Tapi kalau ngore słung dia lebih kepada menikmati dan menghayati. Chow you. Yoheng hagi. Chow you. Kitaのは, Han Ni Shi. We Phone Nisi sebutkan 2 nama frang два вас. frekuensi pinto ada frekuensi yang sering jarang selalu gitu-gitu boleh disebutkan dua cacu kakem kakem oke cacu ini ya Rabun pakenya kapan ketika menyatakan apa frekuensi yang sering ya sering jadu terus kalau kakem kadang kadang betul ya tapi kalau selalu onje onjena yang wana onjena sang sang coba ya onjena hang sang yang woni juga sama selalu tapi lebih maknanya keselamanya always itu yang ke kebelakang eh sorry ke depan ke masa depan gitu ya onjena hang sang coba ya betul ne tuh untukku ya anna amanda anji sudah ya kalau nadiasi nadiasi boleh sebutkan tingkat kepandayan atau kemahiran misal kayak bisa tidak tidak bisa ya terpandai atau biasa oke carada carata eh mosadha motadha motadha jadi bukan mosadha motadha 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 oh itu biasa biasa bisa hari su ita bisa hari su ita deh hari su ita ya Rabun nah sekarang kita akan coba oke Rabun tata bahasa yang kita bahas disini ada tiga yang pertama ada su ita su ita su ita lawannya opta 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 hal su ita rang hal su opta nun onje sayung harkayo kapan digunakannya hal su ita atau hal su opta ya Rabun untuk menyatakan kemampuan kemampuan ya apakah dia bisa atau tidak gitu ya terus yang tata bahasa kedua ada ki nenggot ki nenggot matanya ya ki nenggot yang kedua ki atau nenggot kapan kita pakai ini kalau kita pengen mengubah dari kata kerja ya atau kata sifat menjadi kata benda sehingga dia bisa dijadikan subjek ataupun objek ya Rabun ada yang menyimak nggak bedanya ki sama nenggot meskipun sama-sama fungsinya sebagai pengubah menjadi kata benda bedanya apagi sama nenggot nenggot hanya bisa untuk kata kerja iya matanya nenggot itu khusus untuk kata kerja nenggot itu hanya bisa dipakai subjek ya Sam kalau subjek hanya bisa nenggot jadi subjek yang di depan itu hanya bisa pakai nenggot nenggot kalau objeknya bisa dua bisa ki atau nenggot biasanya kalau predikatnya berbentuk kata benda itu biasanya pakai ki gitu ya kalau predikatnya merujuk ke iyeo atau yeyo gitu ya itu biasanya pakai yang ki disini sekilas ya untuk tata bahasa yang akan kita latih hari ini kita mulai di soal pertama ya Rabun disini silahkan ya Rabun pasangkan pertanyaan sama jawabannya 1번 어떤 운동을 할 수 있어요? 1번 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 2번 2번 1번 2번 1번 2번 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 4. 4. 5. 6. 6. 6. 8. 9. 9. 9. 8. 10. 11. 11. 13. 11. 12. 14. Apa yang bisa Anda lakukan? Danse Danse? Danse adalah laluan? Aerobik 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 bahasa koreanya itu chezo ya? Ya, chezo 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 Oke 2번, nomor 2 운동을 잘해요 정답은? A 아니요, 보통이에요 Anyo, 보통이에요 Anyo, 보통이에요 Anyo, 보통이에요 Berarti dia bilang pandai atau tidak? Gak terlalu pandai tapi bisa Gak pandai juga Gak juga yang black hole gitu ya Gak juga yang kacau-kacau amat gitu Oke Nah, sekarang kalau misalnya Rebun punya hobi Sorry, untung ya Nadia si Nadia si Nadia si Nadia si 어떤 운동을 할 수 있어요? Badminton과 Jogging을 할 수 있어요 Jogging? Badminton과 Jogging을 잘해요? Ne Badminton과 Jogging은 잘해요? Adwer Adwer u Ö Libencia AmOf Of 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 So No ñana 大家 Gigller こ ni 2 2 2 Apa artinya disini berarti? Dalam sepekan dia melakukan itu dua kali. Ini sepekan ya, satu minggu. Dua kali. Sekitar. Melakukan. Berarti saya melakukannya sekitar dua kali dalam seminggu. Kalau misal kita coba balik dua kali... Satu kali dua minggu. Eh, dua minggu sekali berarti kita coba ubah ijua. Jadi dua minggu berarti? Ijuire hambun jomtuyo. Tunggap. Ijuire hambun jomtuyo. Ijuire hambun jomtuyo. Igo chajo heyo? Aina kakkem heyo? Kakkem sih? Kekom, kecow. Kekom, kecow. Kya so crする so 입心 se philosoph se 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 Hayır 일주일에 몇 번 정도 해주세요? 一人 一人 busower tak mana 일주일에 sepatu? harassing apa lainnya? Badminton 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 Bagus Di sini ada contoh Ada hal yang dia suka Lakukan dan ada hal yang dia Tidak suka lakukan Kalimatnya jadi Saya suka Saya suka Melakukan olahraga Bersama dengan teman-teman Terus lawannya Jadi ketika kita Menyebutkan saya suka Aktivitas blablabla Saya tidak suka Aktivitas blablabla Di sini ada pun tinggal pakai Pastikan ini adalah Objek Jadi ya Rabun hati-hati Jangan sampai Jadi beda ya Kalau Ini tidak bisa dipakai dengan Partikel objek di depannya Jadi harusnya pakai I atau ga Baru Chuaio Tapi kalau E Baru bisa pakai Chuaio Sekarang kita coba yang Dan 1번 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 2번 2번 Amandashi Coba buat kalimat Saya suka ini Dan saya tidak suka ini Saya suka Saya suka ini Saya suka ini Saya suka ini Iya, iya. Jangan benar, ya. Sama, disini di sini ada yang tersebut tersebut. Keyboard yang tadi tersebut tersebut untuk menge-rebut. Jadi, semua ini ada yang tersebut untuk menge-rebut? Aku bang seGood Aku emphasized Aku Aku Jadi, saya tidak suka dengan saya, saya suka dengan saya. 저는 등산 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 가는 곳을 등산하다 jadinya 등산 등산 하는 곳을 싫어요 싫어요 이거죠 저는 공원 산책하는 곳을 좋아요 그런데 등산하는 곳을 싫어요 disini 공원에 juga boleh jadi kalau misal ada dua partikel objek yaraupun bisa pilih satu pilih satu aja ya dan utamakan yang nenggotnya yang dipakein sama objek kenapa? karena dia adalah objek utama yang paling dekat dengan predikat yang paling dekat dengan predikat 좋아요 adalah si momo-moh 하는 곳을 berarti ini adalah objek utama 좋아요 잘했어요 amanda c 자 그 다음에 2번 2번은 하나씩 영화를 보다 뉴스를 듣다 문장을 만들어보세요 저는 영화를 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 tahu желur jadi jaja yang enak inak gunsung można Ini state lim Tuta Tuta kanun Tuta, da-nya hilang Ganti dengan nenggot Ini da-nya hilangin Kemudian ganti dengan nenggot Tuan-nya ini Tuan-nya Tuan-nya, di mana-nya? Tuan-nya, di mana-nya? masih bingung tinggal tambah nenggot aturan tata bahasanya paling gampang tinggal tambah nenggot itu doang berarti nenggot nenggot danya tinggal hilangkan kemudian ditambahkan nenggot sudah jadinya tenenggot simple ya ini tata bahasa paling enak ya Robun karena ya Robun gak perlu mengubah apapun jadi tinggal tambah aja nenggotnya okeh sepulah nahdiah c wb berboh 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 Aku kayak suka Aku bukan Aku suka Oh, yang disini Sebenarnya ada er dua itu gak salah Tapi tidak natural Jadi lebih natural kalau Er-nya satu aja dalam satu kalimat Pertama, sabon Sabon, sabon, hani cik Manwa cikul ikutak, cikmunul ikutak Chonu manwa cikul ikutak Ikutak nangkosu johaiyo Johaiyo Menutak nangkosu johaiyo Jadi beda sama siroyo ya Oke, disini sama er-nya kita hilangkan satu Nah, terus untuk bacanya ya, Rabun Ikta pakai nenggot Ini kalau digabung bacanya gimana? Inngnenggosu Inngnenggosu Inngnen, jadi bukan iknen Disini ada batim yang terbaca sebagai k Ik Nah, kak ketemu sama neng jadinya Huruf ieng jadinya Inngnggosu Inngnggosu Siroyo Gitu ya Harumnya, ya Rabun juga perlu diperhatikan Nah, susunita ya Rabun Terus yang terakhir Ya Rabun, jangan sampai ketukar Kapan pakai Chowaiyo atau siroyo Dengan Chowaiyo atau Siroyo Chowaiyo sama siroyo Ini bukan kata kerja Ini adalah Kata sifat Ya Kata sifat Itu subjek Jadi dipasangkan di depannya itu Kata sifat itu Gak bisa punya objek Sehingga dia hanya bisa pakai Sesuatu yang ber Partikel i atau gak Nah, i atau gak Nah, sedangkan Chowaiyo Siroyo Itu adalah kata kerja Nah, kata kerja ini Dia bisa punya objek Oke Jadi di depannya Kita pakainya Er atau Re Contoh sederhana Kayak gimana ya Rabun Contoh disini ya Rabun Suka uang gitu ya Siapa sih yang gak suka uang gitu ya Saya suka uang Saya juga Oke ya Yang gak suka uang Oh, jangan, jangan Oh, doner Oh, doner Doner Joahyo Doner Joahyo Doner Doner Joahyo Doner Doner Joahyo Ini kenapa jurnya Doner Doner Oh, nanti Oh, nanti Doner Doner Disini ya Rabun Gak bisa Conen doni Joahyo Itu make sense Jadi Bagi saya Uang itu bagus Alias Saya suka uang Conen doner Joahyo Ikonen Anu Kenapa? Karena Ini kata sifat Dengan objek Itu gak bisa nyambung Terus Conen doni Joahyo Ikonen anu Kenapa? Karena Subjeknya ada dua Ada Conen Ada Doni Sedangkan sini Harusnya Dia punya objek Kalau disini Bisa diartikan Uang Menyukai Sesuatu Emang uang Suka apa Uang gak suka Apa-apa Nah Conen doner Joahyo Nah ini baru bisa Sekarang coba Kita ganti Misal Saya Suka Tunje ya Tunje Oke Buat kalimatnya Rabun Berarti Yang paling tepat Misal pakai kata sifat dulu Pakai Joahyo Berarti Conen Sonje Ga Joahyo 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 Kalo ka S Oke 저는 Sonje Ga Joahyo Ja 저는 Kalabakai Joahyo 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 Sonje Sonje Joahyo 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 잘했습니다 Raheelaki Misal Saya Suka Ah Mulgokih Joahyo 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 Karena dia kata sifat ya Jadi tidak boleh ada Joahyo Kalau Joahyo Berarti Joahyo 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 Makanya disini di atas Kenapa Karena dia pakai Objek Kalau misal disini Kita pengen ganti Pakai Joahyo 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 Udah tau bedanya ya Kapan pakai Joahyo Kapan pakai Joahyo Ada pertanyaan dulu Sampai sini Upsoyo Upsoyo Sudah jelas ya Berarti Jangan sampai Ketukar lagi Selanjutnya Kita coba Latihan Listening Kita baca dulu Pertanyaannya Yang Ilpon Ilpon Hanashi Silahkan Coba Baca Hanashi Artinya Dua orang Dua orang ini Kapan pergi Kemana Pergi Tengsan Ada yang tau Tengsan Mendaki gunung Mendaki gunung Mendaki gunung Betul ya Berarti dia menanyakan waktu Kapan dua orang ini Akan pergi Mendaki gunung Berarti disitu ya Ramon Sudah tau Ada cluenya Ouh Si Berarti dia menanyakan waktu Ada kisih-kisih jam Oke Sa Ibon Nomor dua Saya ilpon Boseyo Amanda Si Dua orang ini Dua orang ini Dua orang ini Dua orang ini Yujinshi besok sore, pagi-pagi, besok pagi, ada kegiatan apa? Kenapa tidak bisa pergi? Oke, ada dua alasan di sini. Yang pertama, ada kelas dan ada janji. Di sini pakai aso-oso yang menyatakan alasan. Karena ada janji, karena ada kelas. Nah, kita ambil sambungan nanti ya sih. Yujinshi. Yujinshi. Dari kajokal kota, akan membawa kajokata. Kajokata itu membawa pergi. Nah, di sini ada dua ya Rabun. Dari kata kajita. Kajita itu artinya bring, membawa sesuatu. Nah, kajokata. Pergi membawa. Kajokuta. Datang membawa. Rabun bisa rasakan nggak beda nuansanya pergi membawa dengan datang membawa. Kajokata, kajokata. Di sini asalnya dari kata kajita, ditambahkan dengan kata ataupun ota. Jadi, dia kosa kata yang hasil modifikasi. Berarti kajokata ditambah elkoeyo. Kajokalikoeyo. Jadinya kajokalikoemika dalam bentuk formal. Berarti Yujinshi akan membawa apa gitu ya. Membawanya itu dalam arti dia akan pergi dengan membawa apa gitu. Pilihannya di sini ada. Moja. Ada apa lagi? Toshirak. Toshirak. Apa itu? Toshirak. Bento-bento. Bento? Iya. Terus? Sajinki. Sajinki. Apa itu Sajinki? Foto? Kamera? Sajinki ini foto. Gigi ini identif dengan alat atau mesin. Sajinki ini alat foto. Oh, ini tadi Siyom Iksoso karena ada Siyom Ujian. Betul. Siyom Ujian. Saat sekarang ya, Rabun. Cail Tuku Cilmunel Tapaseyo. Dengarkan dengan baik dan jawab pertanyaannya. Oke. Dua, ayo mendengar. Nomor satu, dengarkan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Ujian Sesi13. 다시 한번 들어볼게요. 그럼 저도 갈 수 있어요. 뭘 가져갈까요? 도시락하고 사진기가 필요해요. 유진씨가 사진기를 가져올 수 있어요? 네, 좋아요. 괜찮아요? 아니면 한 번 더 들어볼까요? 저는 괜찮아요. 괜찮아요? 다른 친구는요? 다 찾았어요? 우리 랩땡이 뭐야? 그럼 1번. 두 사람은 언제 등산을 갈 거예요, 여러분? 내일 오후에 1시 내일 오후에 1시 내일 오후에 1시 자, 그 다음에 2번. 유진씨는 왜 갈 수 없어요? 수업이 있어요. 수업이 있어요. 수업이 있어요. 3번. 무엇을 가져갈 거예요? 사진기. 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 내일 Kita lihat teponnya ya, kita lihat skripnya. Silahkan coba baca. Nadia jadi Budi, Amanda jadi Yujin. Selamat menikmati. Turun dakukan seposta, ada di dalam selamat menikmati. Tadi belum tahu, tapi sekarang udah tahu. Dia menawarkan, oh saya harus pergi bawa apa? Saya bawa apa nih? Membawa pergi. Karena dia akan bawa ini pergi ke satu tempat. Sedangkan Budi menjawabnya dengan, kamu bisa datang membawa ini, karena yujinsinya akan pergi ke Budi. Jadi dia membahasakannya itu, datang membawa. Kamu bisa datang ke sini, bawa kamera, enggak. Jadi ada dua perspektif. Jadi kacau kata perspektif orang yang membawa pergi, sedangkan kacau kata perspektif orang yang dibawakan. Sebenarnya kalau pakai kacau kata, berarti hanya sekedar membawa apa. Tidak jelas siapa yang membawa dan siapa yang akan dibawakan. Tapi begini kalau kacau kata, jelas siapa yang membawa. Kacau kata, jelas siapa yang akan mendapatkan barang yang dibawa. Nah, terus ada koreksi sedikit tadi. Ojo nenen ya. Ojo nenen beda sama dengan ojenen. Kalau ojenen berarti kemarin. Hati-hati pengucapannya kalau ini dia enggak bisa disederhanakan. Kemudian isoso. Jadi bukan isoyo. Karena di sini dia menekankan pada alasan. Suobi isoso. Mokkayo. Kemudian yang ini, bacanya bukan hidum ya Rabun, tapi cem. Cem tanpa huruf H ya. Jadi bukan ce, tapi ce. Ce-nya itu tebal. Hansi cem. Ya. Hansi cem. Culbaral koyeo. Di sini dia dibaca sang giok. Eh, sang giok. Maaf. Culbaral koyeo. Jadi ada aturan kalau di sini berbunyi ria, ketemu sama giok. Culbaral koyeo. Jadi dia terbaca sebagai ka. Ya. Oke. Salah taun tekinnya. Untuk tekin selanjutnya, silakan coba dibaca. Hanishi ilpon. Isarame chwiminen musimnika. Artinya? Orang ini hobinya apa? Apa hobi orang ini? Di sini ada kepemilikan. Isarame chwimi. Hobinya orang ini. Jadi kalau ini menandakan kepemilikan. Apa hobinya orang ini? Oke. Berarti di sini dia nyanyi ya. Di sini fotografi. Kalau yang di sini nonton film. Oke. 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 Let's read it. Let's read it. Hanna c. Hanna c. Artinya, orang ini sering menonton film. Nonton film. Kalau kakem artinya? Kadang. Berarti orang ini kadang nonton film. Ini nomor duanya. Orang ini menonton film korea. Orang ini menonton film korea. Oke. Nomor tiga. Isara men hongguk yongwara jonyo iyeha suap semnida. Jonyo. 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 Berarti orang ini. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya. Ada yang tahu iyeha ta? Mengerti. Mengerti. Berarti orang ini. Tidak bisa mengerti film korea. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Mengerti. Tidak bisa. Film korea. Silakan dengarkan ya. Apa hobinya. Dan seberapa sering dia menonton. Serta apakah dia suka film korea. Apakah dia mengerti film korea. Tidak bisa. Nomor 2. Kedua orang berikut sedang berbicara tentang hobi mereka. Dengarkan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 2. Kedua orang berikut sedang berbicara tentang hobi mereka. Dengarkan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jawab Ubleman. Jangan lupa like, share dan subscribe ya neye 좋습니다 1번 2사람은 가끔 영화를 봅니다 Amanda C 이거 맞아요? 틀려요? 네 맞아요 맞아요 가끔 영화를 봐요 가끔은 얼마 정도일까요? 한 달에 영화를 한 달에 한 달에 몇 번? 2번 죄송합니다 2번 3번 2번 3번 3번 2번 3번 1번 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 2번 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 한국 영화 보는 것을 좋아합니다. 한나 c 이거 맞아요, 틀려요? 맞아요. 맞아요. 보는 것을 좋아해요. 좋아요. 여자가 꾸미는 영화 보기예요. 그래서 2번은 맞아요. 그다음에 3번 이 사람은 한국 영화를 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. 걱정마, biasanya disingkatnya 걱정마 걱정마 itu 반말nya ya, 여러분 자, 여기까지 괜찮아요, 여러분 혹시 또 모르는 단어 있어요? ada yang masih, 여러분 belum tahu, apa yang saya katanya? hmm, 지금 괜찮아요, Sam 괜찮아요? oke 자, 시간이 좀 없으니까 이거는 제가 한번 얘기해 볼게요 disini, 여러분, kalau misa pengen menyimpulkan suatu kata ya disini kan ada dua kalimat ya 저는 cumare, pake naga nenggol siroyo saya pada akhir pekan itu tidak suka pake naga pergi, keluar naga nenggol siroyo si beso si nenggol cuwayo saya, sukanya si beso si istirahat di rumah istirahat, istirahat di rumah jadi disini kesimpulannya kita mutual sana yang sulit dia latican usuruh si tidak kita kita kalau sudah kita 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 untuk Jangan lupa like, share dan share dan share dan share dan share dan share dan share. Oke, pasangannya apa ya Rabun? Chowayo Chowayo Yori Hamengge Chowayo Nah ini singkatan Tapi ini bahasa lisan Jadi ya Rabun bisa pakainya ketika bicara saja Untuk tulisan tidak terlalu disarankan Yori Hamengge Chowayo Saya suka masak Tapi saya itu tidak pandai masak Isarameng Yoriru caral suizumita Berarti tidak sesuai kan Dia bilang kan Berarti disini harusnya Isarameng Yoriru caral suizumita Atau caral suizumita Harusnya gitu Kenapa? Karena dia bilang Saya saju Sering Sering ke pasar gitu ya Chowayo Shopping halenggo selesu Chowayo 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 Nah kalau yang empat nih Rabun Silahkan cari salahnya dimana Chowayo Untung halenggo Kwa Nonenggo Chowayo Nonenggo Dari kata Noleta Noleta itu artinya main Noleta Ini jadi Nolenggo Kenapa jadi Nolenggo Ada yang tahu masih ingat? Kenapa dia enggak Nolenggo Kalau Ria Ria itu selalu Hilang Selalu dia bisa Ditambahkan dengan Nien Apapun Nien yang Di depannya Ria itu harus hilang Jadi enggak bisa Noleng Dan juga Nonenggo Bermain Nah Noleta disini Maksudnya main Itu main yang dimana sih? Bukan main game Tapi lebih main Ke aktivitas Contoh hangout Jadi misal main Melikir kemana Itu Noleta Atau main Bareng teman Misal main Jalan kemana Itu Noleta Gitu ya Krochiman Kungguhan Nenggo Chowayo Tapi saya Tidak suka Gitu ya Saya tidak suka Sophom- Bersama Tidak suka Tidak suka Tidak unhealthy Dan Tidak suka терm natuurlijk Tidak suka Say, Tidak ada Tidakattack Tidakiska Tidakiggle Tidak 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 bahas ini aja deh untuk tugas ya nanti tugasnya ya Rabun silahkan bercerita tentang shimmy ya Rabun sendiri ya tentang hobi mau halu mau tidak ya shimmy gambo shimmy gambo ya Rabun shimmy gambo ya apa hobinya ya kalau orang ini dia yo heng haki apa itu yo heng wisata ya jalan-jalan traveling pergi pergi teki artinya khususnya kamu suka yo heng yo heng yang gimana gitu yang lebih spesifik spesifiknya kamu sukanya yang apa gitu ya honja hewe yo heng el hata honja yaro bun tau ya honja sendirian hewe yo heng luar negeri luar negeri betul ya hewe yo heng liburan ke luar negeri onje puto olmana cacu jadi sejak kapan kamu suka hobi itu 2 tahun yang lalu sejak 2 tahun yang lalu dia sering ini terus olmana cacu seberapa sering ilyone sebon ilyone sebon dalam 1 tahun dia bisa 3 kali orang kaya eropa hewe yo hengnya 3 kali apuru next kedepannya pun dan otan sehingga ada rencana seperti apa atau kamu punya rencana apa kedepannya europe eropa kenapa kyongchi 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 ini scenery atau pemandangan arem dapta cantik gitu ya jadi dia punya kewek punya rencana ke europe karena jangannya indah nanti ceritanya gimana jondoh kechita istri sehingga sehingga kechita sehingga sehingga tentu sehingga sehingga saya sekitar FUCK Saya suka mengekannya. Saya... 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 I... I... Saya... Saya... I... 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 Nanti Eropon cerita dari kapan punya hobbit ya. Inyan somboto seweyo henge sesemita. Kutong biasanya. Nyebon, contoh? Inyone sombun. Ilyone sebon. Sambon itu artinya nomor 3. Kalau sebon artinya 3 kali. Ini hati-hati ya, kapan kita pakai kuna, kapan kita pakai asli. Ini angka aslinya ya, sebon. Kalau ini Ilyan. Berarti contohan kita ketamanya cikam kalci. Sampai sekarang, apa yang sudah pernah dilakukan? Cikam kalci adalah Filipina. Hongkong. Tung disini artinya sama seperti dan lain-lain. Sampai sekarang, saya sudah berwisata ke Filipina. Indonesia, Hongkong, dan lain-lain. Atau dan negara lain. Saya akan berjalan ke Eropon. Saya akan pergi ke Eropon. Eropon. Kenapa? Karena Eropon itu... Kita harus, pokoknya saya mesti, gitu ya. Pengen banget, harus banget pergi ke sana. Tapi ya Eropon, tugasnya ya Eropon harus pakai kosa kata yang kita bahas di bab 2. Oke, ada apa aja tadi yang pertama? Harus memasukkan kata bahasa. Harus memasukkan kata bahasa. Sama dengan juga G atau Nenggot. Oke, jadi dua kata bahasa itu harus masuk. Ada pertanyaan dulu sampai sini, Eropon, untuk tugasnya? Gincang ya. Oke, untuk tugas, Eropon, ini hanya referensi ya. Tapi sebenarnya Eropon bebas membuat sepengennya. Mau lebih panjang dari ini juga boleh. Atau mau Eropon masukin-masukin kalimat lain, sambil Eropon improve ya untuk bikin kalimat, sangat diperbolehkan. Jangan takut salah. Oke, selanjutnya kita bahas tentang Yosong disini artinya perempuan. Jadi, kita akan bahas fakta mengenai hobi yang dinikmati oleh orang Korea, khusus untuk perempuan. Ini berdasarkan survei tahun 2024. Nah, disini ini rentang umurnya ya, Eropon. Ini rentang umur. Kemudian, ini ini abaikan aja. Dari yang paling banyak ya, untuk peringkat satu. Kira-kira cewek ini sukanya ngapain? Disini kalau umur yang masih remaja atau pradewasa ya. Tak pradewasa. Berarti dia suka mengayat. Dengerin musik. Dengerin musik. Tapi kalau yang udah dewasa, umur 30-an, sukanya? Olahraga. Olahraga, oke. Kalau yang udah umur 40 nih? Koki. Koki. Kira-kira apa itu, Koki? Kota, berjalan. Artinya, kota, tansek. Suka jalan-jalan. Suka, ya. Terus yang umur 50, ini sama sukanya? Endong. Endong. Healthier. Healthier. Ini sama seperti nge-gim. Istilah gin ya, healthier. Nah, terus yang 60 tahun ke atas. Isang. Isang ini artinya ke atas ya. Koki. Jalan kaki. Nah, sebenarnya ini adalah hobi nomor satu per rentang usia. Tapi dalam satu rentang usia, ada macam-macam hobi ya. Meskipun yang paling banyak itu adalah dengarkan musik. Ada juga yang suka game. Ada juga yang ini. Yang sang si chong. Yang sang ini artinya video. Si chong ini nonton. Nonton video. Yorobong suka nonton video. Sering ya. TikTok, YouTube, gitu-gitu. Nah, itu. Yang si chong. Namanya. Contoh misal pengen bikin kalimat jalan. Oh, je chimin yang sang si chong hagi ya. Aku hatap. Si chong hagi. Kalau tukso. Apa ini ya, deh, Mas Inat, tukso? Bukan. Tukso? Bukan. 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 Ada di materi tata bahasa tuh. Eh, sorry, materi kosa kata. Tukso? Baca buku ya. Membaca buku. Kalau gerim, menggambar. Nah, ini kan yang versi cewek nih ya, Rabun. Coba tebak yang versi cowok. Kira-kira hobi yang paling banyak nongol di atas. Undong. Undong. Oke, undong. Anggian lagi. Undong sama. Oke, yang nomor satu sama nomor dua. Game. Kira-kira hobi. Hmm? Undong sama? Game. Game? Tuh. Wah, tchan-tchan. Mata ya. Oke, hobi yang menge-gambar. Wah, game. Gimana ini? Lihat. Lihat proporsinya. Yang ini 40 tahun, 40 tahun ini cowok, memang binatku gigi ya, ibu. Barulah yang 50, naksi-naksi itu? Mancing. Oke, Tengsan? Naksi itu rata aja. Manjat. Tebing. Manjat gunung. Naiki gunung ya. Oke. Men-daki gunung ya. Tapi di sini ya, Rabun. Tengsan di sini beda sama Indonesia. Indonesia daki gunungnya sambil kemah gitu ya. Tapi kalau di Korea, daki gunung itu ya sekedar jalan doang, cuma naik perbukitan kayak gitu. Soalnya kalau untuk trek gunungnya, mereka sudah sangat-sangat difasilitasi. Jadi ada tangga. Jadi bukan tanah plok ketipok tanah itu enggak. Jadi udah dibikin kayak tangga-tangganya, terus jalannya, terus disediakan kayak alat pembersih, penyemprot sepatu gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke jalan kaki biasa, cuma ya nanjak gitu doang. Ya, terus selain game, mereka lebih ke olahraga. Benar ya? Tuku, undung, halusnya. Di bawahnya pun masih tetap undung. Ya, cuku, cuku, golpuk, golpuk, taksi, naksi, golpuk, gitu ya. Jadi cowok kalau enggak ngomongin, bimbing. Kalau cewek lebih beragam ya. Ini adalah tentang hobi-hobi di Korea. Kalau di Indonesia sendiri menurut Yorban gimana? Yang cewek kira-kira hobi paling banyak itu adalah? Shopping. Shopping. Kalau yang cewek? Kalau cewek random sih. Tapi kayaknya kebanyakan game juga deh sama. Game ya? Hmm. Kira rokok. Oh, waduh. Kira rokok. Kami tambe. Kambe yang tuh ya, Yorobun. Oh, tambe. Hmm. Tambe pihak ada ya. Harus dihendari ya, tambe. Ya, temb. Um, Ulan suap은 여기까지, ya, Rabun. Jilmun 있어요, ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Ulan suap. Isoya. Ya, Rabun? silahkan kerjakan tugasnya dengan baik silahkan pelajari dulu materinya baru bisa hadir latihan zoom harus pelajari dulu supaya latihannya enak jadi tinggal praktek saja tidak perlu nanti kebingungan lagi selamat berakhir pekan jangan lupa tugasnya bercerita tentang cini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih